assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube skr racing ekos om coba tolong hidupin lom kita hari ini dipinta sama klien yang mungkin beberapa bulan atau tahunnya pernah bobok disini dan ini adalah logo nya jenis aerok diapa ini om di ganti gaspul ini udah berapa bulan 2 tahun belum ganti gaspul awet om awet malah awet malu gak jajan-jajan sama gue oke 2 tahun bro ya dalam kondisi ya catnya masih mulus ya terus juga apanya lagi bro ya gak ada lah gak ada kendala untuk bagian luar kebetulan ini kenal buat original ya original di bobok bro ya masih ada logo skr nya udah mulai warna-warni bro oke kita akan coba lihat dalemannya seperti apa ya setelah 2 tahun dan ini baru ganti gaspul kita matikan dulu bro ya oke kita coba lihat intip lehernya bro nah ini ya ini lehernya tidak ngondoy kebawah bro sehingga gak rawan mentok ya tapi leher gak kita copot nanti bro ya terus pairnya ada satu di bagian bawah kita copot bagian belakangnya aja selensernya ini ya dan kita akan coba ganti gaspul bro hasilnya gaspul yang ada di dalemnya seperti apa setelah pengalaman 2 tahun ya bongkar aja coy kalian simak videonya sampai dengan selesai dan buat kalian yang mau dateng untuk ganti gaspul atau reparasi ataupun perawatan kalian bisa dateng ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA ya bro ya di 0815 1394 3798 oke kita intip dulu nanti baru kalian boleh komentar ya tonton aja videonya sampai dengan selesai nah ini sleep onnya bro wow 2 tahun bro gak pernah dicopot ya oke jadi Alhamdulillah di bagian sleep onnya juga gak ada kebocoran bro ya padat banget lu kuyur dulu pake air dikit biar ada hituan dulu baut masih utuh tiga tiganya masih nempel ya bro disitu original ini dibobok sama ganti leher setelah 2 tahun baru balik ke gua ya awet bro gak harus setiap bulan berobat jalan ya harus ganti gaspul setiap bulan gak perlu ya bro ya kita bantu kita bantu 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 1 2 3 1 2 3 puter 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 puter terus ayo mas berjuang mas gode-gode ke atas bawah sambil ditarik gode-gode ayo goyang 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 jangan pantat lu yang goyang ayo goyang goyang jangan pantat lu yang goyang nyengir lagi lo nah tuh ya padet bro oke kita bawa ke bawah dulu ya dan kita lihat coba gaspulnya seperti apa setelah pemakaian 2 tahun nah kita sudah sampai ke bawah tanah skr bro jadi ini karena awalnya kita lem ya kita bakar aja bro kayak gini ya awet kan 2 tahun bro gak jajan-jajan wuhuu gak berobat jalan bro tuh kita bakar dulu lemnya alhamdulillah lemnya juga gak ada bekas apa ya bekas selotok atau bekas apa kuat bekar kokoh hehehe oke bye namun Oke jadi sekarang kelihatan ya Nah ini ada cantuman ya bro Ada cantuman bro ya Cuman atas bawah Kita bongkar dulu pake gerinda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah coba keluarin Oke itu gas burunya nyakut Kita ambil ininya bro Oke ininya masih bagus mulus Nah itu gas burunya bro Taruh situ aja Tarik sarangnya gak bisa tarik pake tangan deh Tarik pake tangan deh Tuh tangannya di belakang dulu Oke airin Kita lihat gas burunya Oke kemarin berapa minggu yang lalu Oke kemarin berapa minggu yang lalu kayaknya gue bahas nih bro ya Nah ini bro ya Ada sekatannya Kita ganti aja Oke kita ganti aja gas burunya Dan ini gas burunya Dan ini gas burunya setelah dua tahun bro Terserah lo mau percaya apa kagak yang jelas ini seperti ini ya Ini nyata bukti nyata Real Tanpa rekayasa Bukan modus Gak pernah bohongin Ini gas burunya kayak begini macam Setelah dua tahun lo bisa nilai sendiri aja bro Untuk pergantian gas burunya ya Gas burunya Tinggal segini bro Emang gas burunya gak terlalu banyak kan Karena disikat ya Oke gas burunya kayak gini bro Tuh Hasilnya sudah begini ya Oke ini buktinya bro Setelah pemakaian dua tahun Tanpa ngerekayasa gue ya Tuh Ini gas burunya Oke Bukan gas burunya Nenek bro Bukan gas burunya Bukan gas buru malampir Tuh ya Gas buru asli bro Tuh Paham kan kekuatan gas burunya Oke sekarang kita masukin gas buru baru bro Oke diposisikan lagi Oke Masukin aja gas burunya Oke bro Kita isi gas buru baru ya Sekarang warnanya putih gas burunya Oke kayak gitu Dan ini ya Ini yang terlama bro Ini yang lama banget ini Yang udah dari kemarin Dua tahun yang lalu ya Oke Gimana menurut lo bro Tulis aja di kolom komentar ya Panjang lebar Kali tinggi Oke isi aja sampai penuh ya bro Pokoknya gas burunya masih penuh Setelah itu tutup kembali Dan disantum lagi Dan dirapikan lagi ya Setelah tadi rapi dari ruang bawah tanah bro ya Kita rapikan di aplas dan lalu kita siramkan lagi cet warna hitam Biar lebih rapi lagi bro Karena tadi ada beberapa material yang wajib kita rapikan Atau ada beberapa tempat yang sudah mulai terkikis cetnya ya Atau terluka Jailah terluka Jadi gue rapikan lagi dengan menggunakan cet kayak gini bro Nah hitam lagi kan Jailah hitam seperti janjinya mantan Keren bro Nah buat kalian Yang masih belum puas Yang masih penasaran Berdoa aja Biar bisa datang kemari dengan secepat mungkin ya Baik yang di jauh ataupun yang dekat Silahkan merapat Alhamdulillah bro Setelah melalui beberapa proses ya Dan kalian sudah tahu prosesnya Ini kita coba lihat ya Hasil yang sudah kita lakukan tadi Apakah sempurna atau tidak Ya suka-suka kalian Dan sesenang-senang kalian aja tulis di kolom komentar Kalau aku sih apa sih ya Kalau aku sih ya gimana sih ya Gue gak bisa panjang lebar Yang jelas Gue cuma bisanya begitu aja Ada pun kekurangan dan kelebihan Ya menurut kalian masing-masing bro Gue gak bisa ngelebihin lagi Gue gak bisa ngurangin lagi Ada itunya Tamenya tamenya ada Karena kan gue juga manusia biasa bro Yang tak lubut dari dosa Yang punya batas kemampuan ya Mudah-mudahan kita saling Memaklumi Dan bisa sama-sama belajar Dalam channel ini ya Mudah-mudahan Kalian juga sehat Tanpa ada kekurangan satu apapun Coy Coy Ditunya dicet aja Coy Kamennya Coy Dilap dulu Coy Dilap dulu Cet aja Coy Biarin orangnya nungguin Motor dua dia masalahnya Oke hasilnya seperti ini bro Seleher sudah Terpasang karena kita gak ikut bongkar Yang kita revisi Yang kita kerjakan Hanya moncong belakangnya aja Hanya belakangnya aja Atau pergantian gasbul aja ya Dimana hasilnya seperti ini Gak perlu gue terangkan panjang lebar Kalian cek aja pokoknya videonya Ada pun Ya Rapi atau tidaknya Ya Gue cuma bisa ngerjain Seperti itu aja bro Dan mudah-mudahan ini Bisa dikatakan acungkan jempol ya Buat SKR Racing Ecos Yang berada di Jalan Raden Patah Kilduk Tangerang Agar gue juga semangat Menyuguhkan video-video lainnya Untuk kalian bro Amin Mendukungannya dengan cara disobrek Bilikain di Sare Telah selesai Wah 2 tahun bro Tuh Stikernya aja 2 tahun Kayak begono bro Tuh Ora Kurang-kurang dah Oke Sudah hidup 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 Oke bro Oke Suaranya Sudah dengar Dari awal Sudah dengar Tutorialnya Sudah tahu Mudah-mudahan Kalian bisa mengerjakan Ini di rumah ya Jadi Mudah-mudahan Banyak pembelajaran Dari video-video Yang sudah gue tayangkan Di channel youtube-nya SKR Racing Ecos Ini Dan gue Dari SKR Gondrong Beserta kru Dan kerabat kerja Serta Keluarga besar SKR Mengucapkan Bye-bye Oke Gue pamit undur ya bro Jadi Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mudah-mudahan Esok atau lusa Kita bisa berjumpa lagi Dalam kesehatan Dan kebaikan yang sama Oke bro Bye-bye Hati-hati penipuan Dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati